Rumah mewah guru Soekarno Putra senilai ratusan miliar rupiah akan disita paksa atau dieksekusi oleh pengedilan negeri Jakarta Selatan pada 4 Agustus 2023 mendatang. Rumah yang terletak di Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan itu ternyata dulunya merupakan kediaman dari Fatmawati. Rumah tersebut akan disita karena kalah dalam sengketa melawan Susi Angkawijaya terkait kepemilikan rumah yang selama ini ditinggali guru. Dikutip dari Warta Kota Live, pengacara Susi Angkawijaya John Redo mengatakan kasus ini berawal saat kliennya melakukan jual beli pada tahun 2011 atas rumah tersebut dengan guru Soekarno Putra. Perkara itu muncul lantaran guru masih tinggal di rumah tersebut meskipun sudah ada harga yang disepakati. Padahal Susi telah memiliki sertifikat rumah yang dikeluarkan oleh BPN atas nama dirinya. Sementara itu guru sendiri merasa hanya melakukan pinjam-meminjam uang dengan Susi dan bukan menjual rumah. Namun John menyebut Susi mengaku tidak pernah melakukan peminjaman uang kepada guru. Hingga saat ini menurut John, guru masih tinggal di rumah tersebut. Setelahnya guru menggugat Susi ke pengadilan untuk membatalkan jual beli tersebut. Gugatan itu kemudian ditolak pengadilan setelah Susi menggugat balik dan gugatannya dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2 Mei 2016 silam. Bahkan di tahap kasasi pun Susi tetap memenangkan gugatan itu dan ia meminta permohonan eksekusi terhadap rumah tersebut. Dikutip dari kompas.id rumah tersebut merupakan rumah yang menjadi saksi atas kehidupan Fatmawati. Kala itu Fatmawati memutuskan berpisah dengan Soekarno dan meninggalkan kehidupan resmi kenegaraan setelah 2 hari melahirkan guru pada 13 Januari 1954. Guru menyebut ibunya mengupayakan pembangunan rumah itu sampai rampung di tahun 1956.